Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam pembelajaran bersama dengan Ibu Normawati Kali ini kita akan belajar tentang fotosintesis Baik sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita sama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Fotosintesis Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata fotosintesis Karena proses fotosintesis atau reaksi fotosintesis sangat penting sekali dalam kehidupan kita Sebelum Ibu membahas tentang fotosintesis Ada baiknya kita melihat ke belakang terlebih dahulu Di sini Ibu akan membahas jenis makhluk hidup yang berdasarkan cara memperoleh makanan ada dua Yaitu yang pertama autotroph dan yang kedua heterotroph Apa itu autotroph? Autotroph adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri Nah ciri-cirinya makhluk hidup tersebut memiliki kloroplas Makhluk hidup itu apa saja yang dapat membuat makanan sendiri? Yaitu tumbuhan dan bakteri Jadi tumbuhan dan bakteri dapat membuat makanan sendiri Jenis yang kedua adalah heterotroph Yaitu makhluk-makhluk hidup yang sumber makanannya berasal dari makhluk lain Artinya apa? Makhluk ini tidak dapat membuat makanan sendiri seperti tumbuhan dan bakteri Apa contohnya? Manusia, hewan, dan makhluk lain selain daripada tumbuhan dan bakteri Nah maka dari itu kita akan membahas tentang bagaimana proses tumbuhan membuat makanan sendiri Yang biasa kita sebut dengan reaksi fotosintesis Reaksi fotosintesis ini sering sekali kita bicarakan Baik di tingkat siswa SD, SMP, bahkan di perguruan tinggi Kita akan selalu berbicara tentang fotosintesis Fotosintesis adalah suatu reaksi biokimia Yaitu yang berkaitan dengan ilmu biologi dan ilmu kimia Yang membahas tentang reaksi pembuatan makanan pada tumbuh-tumbuhan Misi daripada reaksi fotosintesis Istilah fotosintesis berasal dari bahasa Yunani Yaitu berasal dari kata foto dan kata sintesis Fotosintesis berarti cahaya Sedangkan sintesis berarti menggabungkan atau penggabungan Jadi fotosintesis adalah proses penggabungan jajat untuk menghasilkan makanan Yang dilakukan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari dan enzim Tanpa cahaya matahari, proses fotosintesis tidak dapat dilaksanakan Dan tanpa enzim atau jad klorofil, fotosintesis juga tidak dapat dilaksanakan Maka reaksi fotosintesis adalah harus ada cahaya matahari dan enzim Fotosintesis dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan Beberapa jenis alga dan juga bakteri yang memiliki loroplas Untuk menghasilkan energi nutrisi yang akan digunakan dalam berbagai aktivitas Jad-jad yang diperlukan untuk fotosintesis adalah air, mineral, dan karbon dioksida Cahaya matahari yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah spektrum cahaya tampak dari ungu sampai dengan merah Selama proses fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen Jadi, reaksi fotosintesis ini akan menghasilkan jad gula dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lainnya Nah, apa manfaat reaksi fotosintesis? Manfaatnya adalah yang pertama, memproduksi jad makanan merupa glukosa Dimana glukosa merupakan bahan dasar pembangun jad makanan lainnya Yaitu lemak dan protein dalam tubuh tumbuhan Jad-jat ini menjadi makanan bagi hewan maupun manusia Jadi, tanpa adanya fotosintesis maka kehidupan akan punah Karena manusia dan hewan tidak akan mendapatkan makanan dari proses fotosintesis tersebut Yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan Manfaat yang kedua, yaitu membantu membersihkan udara Yaitu mengurangi kadar CO2 atau karbon dioksida di udara Karena CO2 adalah bahan baku dalam proses fotosintesis sebagai hasil akhir Selain jad makanan adalah oksigen yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan Mengapa proses fotosintesis dikatakan membantu membersihkan udara? Karena bahan baku reaksi fotosintesis adalah karbon dioksida Yaitu sebagai gas yang berbahaya buat manusia jika terlalu banyak Sehingga disinilah adanya keseimbangan alam CO2 digunakan oleh tumbuhan untuk mengadakan reaksi pembuatan makanan Atau reaksi fotosintesis yang nantinya akan dihasilkan oksigen Yang sangat dibutuhkan manusia dan hewan dalam pernafasan Dan sehingga kehidupan dan udara sekitar menjadi lebih segar Dengan adanya hasil oksigen yang didapatkan dari reaksi fotosintesis Manfaat yang ketiga Kemampuan tumbuhan berfotosintesis menyebabkan sisa-sisa tumbuhan yang hidup di masa lalu Tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun menjadi batu bara Sehingga menjadi salah satu sumber energi saat ini Jadi kemampuan tumbuhan berfotosintesis juga dapat menyebabkan sisa-sisa tumbuhan yang akan menjadi batu bara Yang akan bertahun-tahun nanti berguna dalam kehidupan manusia sebagai sumber energi Kita lanjutkan Jenis proses fotosintesis atau berapa tahap reaksi fotosintesis itu dilaksanakan Tahap yang pertama adalah yang dinamakan reaksi terang Reaksi terang ini adalah tahapan pertama reaksi fotosintesis Apa itu reaksi terang? Reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya Reaksi terang terjadi di telakoid yaitu struktur cakram yang terbentuk dari pelipatan memberan dalam kloroplas Struktur telakoid yang bertumpuk-tumpuk disebut grana Memberan telakoid akan menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia Dalam tahap ini, klorofil menyerap energi cahaya untuk memecahkan molekul-molekul air menjadi hidrogen Oksigen dan sejumlah energi Proses pemecahan molekul air disebut juga dengan fotolisis Tahapan yang kedua Setelah reaksi terang selesai, maka dilanjutkan dengan reaksi gelap Reaksi gelap berlangsung di dalam setroma Reaksi yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 Yang diperoleh dari udara dan energi yang diperoleh dari reaksi terang tersebut Tidak lagi membutuhkan cahaya materi pada reaksi gelap Tetapi tidak dapat berlangsung jika belum terjadi siklus terang Karena reaksi gelap adalah tahapan selanjutnya setelah siklus terang Karena energi yang digunakan berasal dari reaksi terang Di dalam reaksi gelap ada dua macam siklus Yaitu siklus kalin benson dan juga siklus hat serak Pada siklus kalin benson, tumbuhan akan menghasilkan senyawa dengan jumlah atom karbon tiga Yaitu senyawa tiga pospogliserat Siklus ini sangat dibantu oleh enzim rubisco Pada siklus hat serak, tumbuhan akan menghasilkan senyawa dengan jumlah atom karbon empat Enzim yang berperan yaitu pospoenol trufate karborase Produk akhir pada siklus gelap diperoleh glukosa Yang digunakan tumbuhan untuk aktivitasnya atau disimpan sebagai cadangan energi Itulah dua tahap dalam proses fotosintesis Kita lihat di sini Di sini adalah tahapan atau proses terjadinya fotosintesis Ada sinar matahari Ada tumbuhan Di sini cahaya matahari ditambah dengan karbon dikosida dan air Akan menghasilkan oksigen dan glukosa Jadi komponen-komponen pada reaksi fotosintesis adalah Cahaya matahari, CO2, dan air Akan bereaksi dibantu dengan klorofil Akan bereaksi menghasilkan oksigen dan glukosa Nah oksigen dan glukosa sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan Untuk bernapas dan untuk sebagai cadangan Ini pun proses daripada fotosintesis Karbon dikosida yang ada di udara sekitar Diambil oleh tumbuhan Di dalam tumbuhan ada klorofil Dibantu dengan sinar matahari Maka akan terjadilah reaksi fotosintesis Yang menghasilkan oksigen dan karbohidrat Atau jad gula Proses fotosintesis disini adalah reaksinya di bawah Karbon dioksida atau 6CO2 Karbon dioksida atau 6CO2 ditambah dengan H2O atau air Dengan bantuan cahaya matahari dan jad klorofil Akan menghasilkan oksigen 6O2 ditambah karbohidrat Yaitu C6C6H12O6 Inilah reaksi yang terjadi dalam proses fotosintesis Air ini dibutuhkan oleh proses fotosintesis berasal dari akar-akar Dari bawah tanah yang dibawa oleh akar ke dalam tubuh tumbuhan Ini pun proses fotosintesis Matahari menerang di bumi Terjadinya siklus perputaran air Air menguap Menghasilkan awan Dan awan kembali Menghasilkan air hujan Yang air hujan ini dipergunakan tumbuhan Untuk mengadakan proses fotosintesis Dan juga untuk menyuburkan tumbuhan Nah air-air ini akan diikat oleh akar tumbuhan Maka akar tumbuhan sangat penting Maka kita sebaiknya tidak boleh mendebak pohon di hutan Mengapa? Karena tidak akan ada yang mengikat air yang berasa dari hujan Sehingga akan mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir Di sini Matahari pun juga dipergunakan untuk membuat terjadinya siang dan malam Jika siang ada matahari Jika malam matahari bersembunyi Di sini berperan dalam proses terjadinya awan Fungsi daripada matahari Berperan dalam proses fotosintesis Dan berperan dalam sumber energi pada panel surya Jadi sangat berperan sekali Cahaya matahari dalam kehidupan kita Tanpa matahari tentunya hidup kita tidak akan berlangsung Maka akan punah Itulah terjadinya kiamat tanpa adanya sinar matahari Karena kehidupan akan berhenti Dimulai dari proses fotosintesis Tidak akan berjalan tanpa adanya sinar matahari Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis Ada empat faktor yang dapat mempengaruhi fotosintesis Yang pertama adalah klorofil Yang kedua adalah cahaya matahari Yang ketiga adalah air atau H2O Yang keempat adalah karbon dioksida atau Cu2 Adanya klorofil membuat berlangsungnya reaksi fotosintesis Tanpa klorofil atau jad hijau daun Maka proses fotosintesis tidak dapat berlangsung Begitu juga dengan cahaya matahari Tanpa cahaya matahari Proses fotosintesis juga tidak akan berjalan Atau akan terhambat proses fotosintesisnya Intensitas cahaya matahari makin tinggi Atau makin banyak Itu akan makin baik Buat dalam reaksi fotosintesis Faktor yang ketiga adalah air Air ini juga adalah syarat utama Atau faktor utama dalam proses fotosintesis Air H2O yang digunakan dalam proses fotosintesis Seperti yang ibu terangkat tadi Berasah dari dalam tanah Yang diikat oleh akar-akar tumbuhan Akan dibawa ke atas Dan sebagai bahan baku untuk reaksi fotosintesis Air ini juga tanpa adanya air Maka proses fotosintesis juga akan terhambat Dan yang terakhir adalah karbon dioksida Adanya karbon dioksida juga adalah sebagai faktor utama dalam reaksi fotosintesis Karbon dioksida akan dihisap oleh tumbuhan Sebagai bahan untuk mengadakan proses fotosintesis Setelah proses fotosintesis berlangsung Maka akan didapatkan hasilnya yaitu jad gula dan oksigen Faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis Ada CO2, ada H2O, ada klorofil, dan ada sinar matahari Karena tanpa keempat faktor tersebut Maka proses fotosintesis tidak dapat berjalan Ya baik kesimpulan ya Matel-matahari ini fotosintesis adalah reaksi pembuatan makanan Oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari dan klorofil Menghasilkan karbohidrat dan oksigen Yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup lainnya Tanpa ada tumbuhan Makhluk hidup lainnya pun akan punah Maka sayangilah tumbuhan Dan pelihara lah hutan-hutan lindung di sekitar kita Itu saja yang dapat ibu sampaikan Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat Tetap semangat dan jaga kesehatan Ya bagianlah pembelajaran kita tentang reaksi fotosintesis Ya semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti Dan berguna bagi dalam pembelajaran kita selanjutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!